Dalam rekaman CCTV terlihat komplotan pencuri datang ke Plaza Singosaren, Solo, Jawa Tengah dengan menggunakan mobil lalu masuk melalui pintu barat dengan merusak gembok. Saat berada di dalam plaza dengan santai pelaku membobol 11 konter telepon genggam dan berhasil menggasak ratusan telepon berbagai merek. Pemilik konter mengaku baru mengetahui tokonya dibobol pencuri pada Senin pagi setelah petugas keamanan memberi kamar melalui grup WhatsApp para penjual. Polisi yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP dan mengamankan barang bukti berupa kunting baja yang digunakan untuk merusak gembok serta rekaman kamera pengawas. Kasus pencurian di Plaza Singosaren sudah terjadi tiga kali. Namun kasus kali ini merupakan kasus yang terbesar karena 11 tokoh yang dibobol dan mengakibatkan kerugian bernilai ratusan juta rupiah. Angga Eka melaporkan untuk NET.